Jadi guys, di video kali ini aku akan lakuin challenge 24 jam di kolam guys Jadi apapun yang aku lakukan harus dilakuin di kolam Awalnya aku tuh ragu buat ngelakuin ini karena ya pasti bakal ribet dan membosankan banget guys Tapi karena ini adalah requestan dari temen-temen Dan ide-nya sangat amat menarik, jadi kita langsung aja bikinin guys Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang udah subscribe Jangan lupa buat di subscribe dulu guys, supaya aku pake cepet lagi 2 juta subscribersnya Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys, let's go Oke guys, di video kali ini karena ada temen-temen yang minta aku untuk 24 jam di kolam guys Ini aku sudah mengosongkan waktu guys sih hari ini, sampai besok juga Alhamdulillahnya gak ada agenda apa-apa dan kita akan coba buat 24 jam di kolam guys Ini dia kolam aku dan ini kayaknya pertama kali kita bikin konten seperti ini ya guys ya Dan ini bener-bener membingungkan aku guys, apakah akan membosankan itu atau enggak gitu guys Nah disini tuh aku udah pikir-pikir kalau orang nanti tiduran disitu, ambruk gak sih? Amruk? Enggak? Amruk, kalau tiduran ya Tidur beneran boy, nanti kan 24 jam disini kita Kalau bium tuh sebenernya kalau bium sih Kalau tidur gerak-gerak gak tau ya? Kalau tidur gerak-gerak gak tau Aduh guys, ini malah amruk ya guys Aku juga udah nyiapin ini kursi nih, at least kita bisa duduk lah Aku bisa duduk lah guys ya di dalam sini nanti ya Karena kalau misalnya aku basah-basahan aja kayak duduk di bawah Masuk angin malah sakit gitu guys Nah oleh karena itu, karena tadi juga sudah dipikirkan oleh kita Kalau disana itu kita gak bisa tidur Aku udah beli semacam ini di kasur Tapi yang isinya angin aja gini ya Ntar kita isi angin, ntar kita coba taruh disini buat tidur disini gitu guys Cuman aku gak tau juga ya, bakal kayak gimana eksekusinya Karena ini pertama kalinya guys Ini ikan-ikan sudah mulai untuk menungguku ya guys Ya masuk ke dalam kolam guys Jadi disclaimer dulu, aku sebenernya tuh gak akan 100% di kolam aja Nanti juga kan ada waktunya aku mau ke kencing lah ya Kalau gak mau buang air atau gimana atau mau sholat gitu guys Aku pastinya bakal keluar dan ke kamar mandi gitu guys Dan akan sholat juga gak akan di kolam gitu guys Tapi ya paling-paling masih di daerah sini lah Ini kalau teman-teman boleh-boleh muter sedikit deh ke arah sana Emang ada satu ruangan gitu Istilahnya bukan rooftop juga sih, ini kayak semi rooftop gitu guys Yang isinya hewan-hewan gitu guys Kalau misalnya mau sholat ya bisa mungkin di bagian situlah Paling gak gak di kolam doang gitu loh Jadi guys, kita akan mulai challenge-nya sekarang ya Kita akan masuk ke dalam sambil kasih makan dulu deh Untuk sekarang masuk dulu deh, ke dalam kolam dit Karena kita mau kasih makan langsung di kolamnya guys Ayo dit Huff, dingin banget lagi cuy Akhirnya sampai besok ini Aduh guys, tiris pisang guys Wuh, pura-pura, langsung pada naik Karena aku juga akan banyak kegiatan yang aku lakukan di sini ya Oke, kita udah di kolam guys Anggap aja ini jam 10 ya Kita coba buat kasih makan dulu guys ya Kenapa itu dit? Maneh atau dia dit? Kaki maneh tadi, kayak gitu Oh ini nih, si prank, si prank Guys, kompor teman-teman ini mati atau enggak guys? Kompor temannya ini mati atau enggak dit? Hei, hei Hei Eh tapi bohong Gimana ya? Ah guys, dia tuh suka nge-prank guys Kura-kura tuh kalau udah kayak gitu tuh kayak yang mati Baralemah dia mah enggak cuy Kita coba kasih makan ya Ini deket banget nih, kasih makan ini Jadi kita harus sesuai dengan kolam Mana yang enggak harus sih, disini orang sih yang challenge sih Gimana kalau mau tidur, tidurnya di kamar mana enggak apa-apa lah Kita akan coba buat berikan makan guys ya yang deket ya Ini menyatu dengan kolam dulu gitu guys ya Supaya kita akrab sama di kolam-kolam ini guys Ini ada ikan kabus ini dekat kaki kita nih Tapi ini kalau ada kita agak susah makan ya Aku tahu deh kalau aku udah lama di kolam ini Mereka bakal makan atau enggak guys Tuh, tuh ada yang mulai makan juga tuh guys di bawah tuh Walaupun kita di bawah sini, mereka makan tuh Kita membuat menjalin ke agraban dulu ya guys ya di kolam ya Biarkan kita memberikan makan hewan-hewan kita dulu Ih, matanya usahak guys Ini si prank nih, mau makan kaga sih? Suka nge-prank kayak gitu guys Udah mulai menjalin ke agraban di kolam deh Hewan-hewan kita sudah pada mulai di kolam guys Sudah pada mulai di deket kita guys Tapi kita salah sih, ini selalu deket kayaknya sama kaki kita guys Aku kecantau itu gantiin ntar kaki kita Iya, iya, maaf, eh Sekarang udah mulai ada yang mau gigit kan Kita habisin aja ya Ini ritual kita untuk izin ke sesuatu kolam guys ya Apakah kita diperbolehkan untuk di kolam atau tidak guys Hei, anda jangan terlalu dekat sini anda Kira-kira ini baru 5 menit aja Aku sudah merasa tertekan guys Kalau duduk di sini bisa nggak sih? Kayaknya riwa deh Kayaknya bisa sih sebenernya Bisa sih, Dit Enggak sih Nggak bisa sih Oke, aku coba ambil kursi dulu guys ya Ada ada kursi Paling nggak aku ya diem di kolam tuh duduk gitu guys ya Duduk dan menangis di pojokan guys Ini bisa sampai bawah kan Apalagi di sini Cuy, sangat membosankan cuy Tawain guys Dima aja gitu disini 24 jam Tampak yang aku lakukan, aku juga bingung guys ya Tapi nggak apa, karena ini challenge kita akan lakukan Oke, yaudah guys Kita akan lakukan perkegiatan kita ya Oke guys, ini aku udah sekitar 20 menitan Ini hewan-hewan ada di kaki aku Tapi aku parno banget Tadi hampir kegigit guys ya sama hewan aku ya Sepertinya kita nggak begitu aman juga kaki disini guys Karena kalau misalnya kita kaki terlalu bawah Si ikan-ikan akan menggigit kita guys Karena ikan kita kayaknya Sudah mulai terbiasa sama keberadaan aku disini guys Tuh ya, ini bener-bener dekat banget Ada di bawah kaki kita pisan guys ya Beberapa ikan kita Sampai aku juga mengangkat kaki seperti ini guys Karena tadi sempet gigit aku ya Sama ikan aligator gitu guys ya Mati mampus lu Deket-deket-deket gigit guys Ini udah sangat amat dekat dan sangat amat seru juga Karena aku parno banget nih untuk menaruh kaki aku Di bawah guys Karena tekut ada gigitan jadi Kita naikkan saja kaki aku kesini guys ya Ini sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal juga sih disini ya Aku bisa sambil bikin kayak thumbnail kayak gitu-gitu ya Buat nanti malam Kalau untuk sekarang ini paling ntar kita deket-deket ini Aku akan coba buat beli makan guys Kayak gini-gini nih guys Nih ini kayak gini-gini nih Udah deket Oke apa nih kayak gini-gini nih Makan besar nih gue nih Yang ada menyeramkan Gak itu waktu aku ya Itu udah mulai kayak ninja Awas 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 Ngeri juga guys ya Stress full parah guys Guys aku udah mulai menginstruksikan adit ya guys Untuk memompas si kasurnya guys Ini ada suaranya juga kedengeran kali ya Jadi teruslah memompas dit Lama ya kayaknya Terlama sih Guys baru juga mau nomorin aku sudah merasa bersiksa guys Ngembang gak sih dit Tapi kayaknya bisa gak sih Bisa sih Kayaknya bisa sih guys Ntar kita coba ya Ya ampun semua sih Ntar disini bakal dingin banget sih Ini juga air dingin banget sih BTW guys Kayaknya ntar kita akan membawa clean mood juga disini ya Gila sih ini masuk jam setengah sebelas guys Ber30 menit udah ntar ya Ternyata gini Oke deh Kalau mau kita lanjutkan hari ini guys Guys akhirnya udah guys Coba dit Naikin ke atas dit Oh guys Gila-gila-gila aku boring banget sih Eh BTW karena kita boring gak sih Dan gak tau mau ngapain lagi Jadi kita bener-bener perhatiin Apa aja yang ada di kolam Dan ternyata Ada ikan aligator aku tuh Yang matanya hilang satu Ntar aku kasih liat nih Coba dit Hati-hati dit Udah gak apa-apa lah Di air? Ya Tumpah? Ya Tumpah gitu Udah gak apa-apa Daripada aku tidur di air Guys Udah langsung aja lempar dit Bam Hahaha Eh nyangkut guys Ini kegedeannya Gede banget ternyata ya Gila guys Eh ngepas guys Wow Coba dit mana dulu dit Tidur situ dit Kayaknya ngambang gak sih Ngambang cobain Ngambang Ngambang guys Guys Hahaha Dit mana mana takut Hah? Mana takut Sini orang dipegangin deh Ayo dit Ayo dit Seimbang gak? Seimbang seimbang Asli ngambang Eh mana tau gak sih Yang tren cuman pake selimut doang Langsung tiduran orangnya Itu kan Ya kan selimut kan cuma setimut gitu bro Ayo coba Ini sebenernya aku tumbalin air dulu guys Dit aku nyemplu gak sih nih Tuh kan Tidur dit Bisa dit Ini gak apa-apa Wah waduh guys Eh langsung jatuh Apaan itu jatuh Wah Kok langsung jatuh ada yang ketimbang gak? Tiba-tiba jatuh ya Oh my god Apa-apa sih emang bahasa bakal kayak gitu sih Itu kenapa deh Eh ini jatuh ya dit Wah guys Waduh ada yang ketimbang gak? Berat banget guys Tapi Tapi ada baiknya gak Yaudah gak apa-apa sih Digituin aja lah Siapa ada nanti ke itu kita lagi Korang mau coba dit Atau gak coba nih guys Guys aku mau coba lagi Tapi aku amanin dulu microphone guys Masuk mat dit Yaudah dit Masak 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 Aduh bentar banget Atau begini waktu tinginan deh Kebatasan Beneran bisa Tapi kayaknya ini kurang Kurang ini deh Kurang deh Kayaknya kurang deh Nah gak apa-apa Gue sekarang sih Tapi Ya Kalau disuatnya enak-enak aja sih Guys aku basah Kayaknya Kita ini kurang kenceng sih Si anginnya harusnya lebih kuat lagi Supaya dia gak ada kebasaan seperti ini Ya kalau menurut aku sih ini bisa lah dicoba ya Ini baju aku basah guys Kita bisa aja ganti baju sih gampang ya Hah gila sih Tapi kita coba tiduran dulu deh Ini nanti kita revisi guys Ini anginnya kurangin sih Ini udah lebih keras ya guys Harusnya sih Ya ini keras lah lumayan lah Coba dulu deh Ya kayak gitu aja Biar yang bagian kainnya Biar yang bagian kainnya Lompat dari situ berani gak dit? Lompat dari situ berani gak? Hahaha Jangan deh Guys Oh ini bisa Bisa kok Tuh Eh basah juga Ya oke lah Segini guys ya Jangan lebih Mending sih bro Jangan lebih Mending sih Kalau gak Kayaknya bisa tidur disini mah guys ya Tapi kayaknya aku juga harus ganti baju guys Karena baju aku udah basah Tapi ntar aja aku ganti bajunya Aku lagi bukur aja guys ya Kalau sekarang yaudah lah Kita bersantai aja dulu disini guys Oke guys Jadi tadi tuh aku tiduran ya guys disini Sampai sekitar jam setengah tigaan Terus abis kayak gitu Ngepet banget duhur sama asar Jadi aku sekalian aja tadi Sholat duhur Dan juga sholat asar Dan sekalian juga ganti baju Karena baju aku tuh tadi basah banget guys Sekarang udah 15.52 nih guys Kita akan coba buat diam disini Nah tadi juga aku Sambil kayak istirahat Sambil juga menyiapkan Apa saja yang aku butuhkan Malam ini gitu guys Ini aku ada laptop disitu Juga ada casan dan lain-lain Ini Laki-laki sangat nekak Ada listrik disitu ya Cuman Insyaallah aman Terus ini juga tadi Kalau kita pikirin Kayaknya emang bener Diawasin dulu Supaya si atasnya Kura-kura ini Anggapannya jadi meja Dan sekarang waktunya kita Untuk penduduk santai lagi guys Ini duduknya juga nih Harus langsung agak Ketengah-tengah sini Kalau misalnya gak mau ada air guys Naik kesini guys Gimana sih Yaudah lah Biarin lah ya Bodol ya Oke guys Yaudah basah-basah dikit lah Oke Tapi sangat amat Basah lagi sih Coba-coba sih guys Bodol amat lah Ini aku ada sarung juga Yang memang Kita siapkan Ini sarungnya udah kotor Gak gak begitu bersih Jadi sekalian aja Buat ngelap-ngelap guys ya Dan ini dia guys Eh Dit Bantal dit Ambilin di kamar orang dit Lupa Bentar guys Kita ambil bantal dulu ya Aku kayak agak susah kemana-mana nih Nanti kita break lagi Paling pas sholat maghrib guys Pas sholat maghrib Aku keluar lagi Bawah sholat Hedul Kita akan tertidur Kita akan tertidur Aduh kita akan tidur disini Tapi tadi nyaman sih Tidur disini Sumpah Jadi kayak Kalau orangnya yang di atas pokon gitu loh Yang goyang-goyang Kayak gini Tidur disini dia goyang-goyang Tapi bener-bener Enak tidur Bantal dit Bantal Barcelona guys ya 24 jam Di kolam Tapi aku gak merasa tersiksa sih Kalau kayak gini Biasa aja Sehingga tuh kalau malem Kayaknya kalau malem Kedinginan sih kita Kayak gitu Ini kita siapkan dulu guys ya Aku mau tiduran dulu sebentar Nanti kita akan coba buat Mengenaikan banyak hal Eh mau main Viva gak dit Bareng orang dit Ayo main Viva Ini ada Vali juga disini nih Kebetulan Haikal Lagi gak masuk Beberapa hari ini Lagi sama Vali Mana bisa main Viva gak dit Ayo aja Ayo Nanti kita tuh Eh nanti kita bakal main guys Kita bakal santai dulu aja guys Oke guys Jadi ini udah sekitar jam setengah limaan Aku udah mulai laper guys Karena tadi kebetulan juga Aku belum makan Tapi aku juga gak bisa makan Yang ribet-ribet Kayaknya karena tempatnya agak susah Jadi kita beli burger aja Dan ini Kondisinya masih di kolam Kendal kita bakal makan Bareng sama hewan-hewan aku Yang ada di kolam Karena kalau kita lihat-lihat Ini hewan-hewan yang ada di kolam Itu udah mulai Adaptasi sepertinya guys ya Cuman aku ada yang kaget nih Aku ada yang kaget Kalau teman-teman perhatikan Disitu ada ikan aligator aku Nah ini dia Nah dia Kayaknya salah satu ikan aligator pertama Yang aku masukin ke kolam guys Yang cerah ini Kalau diperhatikan lagi Itu di bagian matanya Hilang satu sebenarnya guys Itu kalau bisa teman-teman lihat Di sekeliling ini tuh Ada ikan kura-kura Dan lain-lainnya udah mulai Terbiasa ya guys Sama keberadaan kasur kita Yang ada di sini Jadi sepertinya sih Untuk ini semua Nanti kita bakal coba Bagi kasih makan Sekali lagi guys Aku udah minta siapin Ke anak-anaknya Untuk menyairkan ikan Supaya nanti Kita bisa kasih makan Sama ikan aligator lagi Disini guys Ini udah deket banget Kita kasih makan langsung Plank kayak gini Ntar kira-kira dia Apakah nyamperin kita Atau enggak Kita makan bareng sama Ikan-ikan yang ada di kolam ini guys Ini ya itu problemnya Si kasur ini Aku gak bisa ada jangkarnya Jadi dia akan Bolak-balik goyang-goyang Dan agak susah juga Untuk diaturnya guys Apalagi kalau misalnya Aku bergerak Kalau aku tidur sih Agak cukup stabil lah guys Kita tidur nih kayak gini Nah ini Yaudah paling goyang-goyangnya Cuma kiri-kanan Sedikit-sedikit aja guys Kita dilihatin Di atas sana ada destiny guys Kita dilihatin sama destiny Nanti kalau aku boring Aku coba buat Ambil hewan aku deh ya Kesini guys ya Kita main sama hewan aku aja guys Karena jujur Ini sangat boring guys ya Ini sangat membosankan sekali Gila ya orang yang bikin konten 24 jam Itu bener-bener top banget Bosen guys Aduh Halo guys Kita ketiduran lagi guys Kayaknya tidur udah Cara terbaik sih ya guys Daripada kita Lentang langsung dan bosan Aku udah berapa jam Tidur disini cuy Ini makanannya Sudah sampai Gak mau ribet Kita makan burger aja guys ya Ini mudah sekali Untuk kita makan Makanan Makanan ikannya udah ada bro Sudah cair ya Kita Kita coba kasih deh Ember banget Goyang-goyang banget guys Ini tapi saya kira duduk Kemudian pesan goyang-goyang Oke guys jam 17.14 Kayaknya aku habis makan Masih ada sih satu lagi Aku beri dua sih guys Cuma nanti aja buat malam ya guys Dan ini dia ikannya Kita sekarang kasih makan Ikan predator kita ya Ini guys Ini kita akan coba buat Kasih makan ya Eh Lihat dari samping sini deh Kita coba kasih makan Apakah mereka udah mulai adaptasi guys Udah gak takut-takut sepertinya guys Ini aku mau pakai tangan langsung Tapi agak guli Karena aku juga susah Cih tangan pakai air bersihnya guys ya Jadi kayak gini lah guys Kondisinya ya Ini ada kura-kura Yang udah mulai makan guys Kura-kura dada putih Dada pink RTC Mulai tadi Keluar kepalanya aja Sisi juga ada beberapa ikan-ikan kita Yang di dekat air mancur sana tuh ya Kita coba Alung guys ya Di sini ya Kita habisin aja deh Makanannya guys Dan di bagian sini Udah terlihat ikan-ikannya Langsung pada makan Dan tidak begitu peduli Oleh klasurnya sekarang guys ya Karena mereka udah Mulai biasa dan ada adaptasi Guys ini Jujur 12 jam juga belum ya guys Aku udah merasa sangat-sangat bosan guys Ntar berarti kalau kita mulai jam 10-12 jam Ini ntar jam 10 malam ya Ini paling baru Berapa jam nih 10 sekarang jam 4 Sekitar 6.5 jam-an doang Tapi aku udah sebausnya ini Yaudah nanti Kita bakal videoin lagi ya guys ya Seiring waktu berjalan deh ya Oke guys Ini editor aku dateng nih Pak Ishal guys Gimana Sal? Commenter mana yang Sal? Ngeliat orang di sini Sal? Kerjaan ya Gak ada kerjaan Malah inilah kerjanya Kak Sal Memuji Mewujudkan impian netizen katanya 24 jam di Kualam Berarti kamar buat hewan Udah kamar buat hewan aja udah Mulai hari ini Kita akan menetap di sini ya guys Gak ada yang jangan guys Aduh 24 jam aja udah agak ribetnya Ini Pak Ishal mau ngambil editan Kebetulan editannya juga ada di kamera aku yang ini Jadi kita matiin dulu kameranya Kita kasih editan dulu ke Pak Ishal guys Oke guys ini udah jam 18.00 ya guys Sepertinya Dan ini udah done Jadi aku istirahat dulu Aku sekarang ingin sholat dulu ya guys Dan aku juga pengen minum dulu Nanti kurang lebih habis sholat Drink dan juga habis minum Aku akan balik lagi ke sini Dan aku bakal ngidup jam ini guys ya Udah siapin lampu sama Adit guys Jadi aku minta tolong Dan ini laptop belum aku apa-apain nih Malam ini kita akan melakukan kegiatan malam yang biasanya aku lakukan Tapi kalau sekarang di kolam guys 24 jam di kolam Oke guys ini udah sekitar jam setengah 8an guys Jadi aku masuk sekitar jam 7 Pokoknya habis sholat Ishal Kita istirahat sekitar 1 jaman Dan disini aku juga udah bawa Connie Ini disini karena aku bosan banget sepertinya mau main sama Connie guys ya Ini ada Adit juga Aduh Ini aku udah mau lewisa nih Untuk lompat kesini biar nggak terlalu basah Kita harus bener-bener melompat ya guys Seperti ini guys Ntar ini ada mikrofonnya Ketakutnya feel disi Ya kurang lebih seperti itulah Emang ada bar agak Eh tapi basah juga sih Pasti kena basah sedikit mah guys Aduh Basah lagi guys ternyata Aku ingin menyontohkan Tadi siang mah nggak begitu basah Ternyata sekarang basah juga guys Nggak apa-apa lah Jadi kalau misalnya udah di atas ini sih Udah jauh lebih enak guys ya Ternyata ini kita Ada sarung Sarung yang sudah kotor tadi Ini aku juga sebenarnya mau menyalakan laptop sih Karena aku juga mau ngedit ya guys Sekarang-sekarang ini Oke sambil menyalakan laptop Kita main sama Connie Connie Kita coba buka ya guys Ini tadi ada jangkarnya nggak sih Susah banget tau deh Sumpah deh Kalau misalnya nggak ada jangkar Ini guys kita keluarin Connie ya Connie awas Connie Ini air Connie Takut Connie Malah terus cemburu Cuma kayaknya nggak sih Hai Connie Macet lagi pintunya Connie Connie Itu apa ya Kalau ini air Connie 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 Kenapa dia ngetah Kenapa dia ngetah Kenapa dia ngetah Kenapa dia ngetah Jadi basah Hai Connie Kena basah tadi ya Hai Connie Tapi dia nggak apa-apa tuh guys Responnya juga masih baik Dia hanya sedikit kaget aja Karena kok tiba-tiba basah gitu guys ya Nah si burung Nasi Sun Corner ini Dia memang udah deket banget sama kita Bahkan kalau ditaruh disini tuh Dia bener-bener tenang banget guys Cuman dia karena basah Dia agak kaget sepertinya deh Dia tuh sering banget Kalau aku ngedit Dia nemenin aku gitu Kadang-kadang aku taruh disitu guys Nah ini Oke Tari Eh 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 Basah Kayaknya ini Ini deh deh Si kasurnya kayaknya agak kempes deh deh Udah agak kempes deh deh guys Soalnya Tadi emang nggak begini guys Kayaknya udah agak kempes Jangan-jangan Digigit lagi Sama ikan guys Sumpah awalnya Nggak basah kayak gini Karena dia nggak Tapi ini udah mulai basah lagi guys Nanti kayaknya sama kita Sebelum kita tidur Harus diiniin dulu deh Tari guys Ini kita mau colokin dulu ya guys Astagfirullahaladzim Hidup ini sudah mudah Awalnya sama dir Kan orang bikin berat gitu loh Ada basah Kesini kemana-mana guys ya Bisa sih tapi hidup seperti ini kita ya Oke 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 Guys Nah aku mau ngecas dulu guys Ini kayak susah deh Ngeditnya deh Oke guys ya Bismillahirrahmanirrahim Semangat kita Gila guys Semangat kita mau ngedit aja ya Oke Sip Oke Oke Aku sudah mulai Jadi guys sebenarnya Aku mau kasih tau ke teman-teman Kalau misalnya Aku tuh nge-youtube Ini udah sekitar berapa-apa tahun ya 3-4 tahun lebih kayaknya ya guys Dan aku tuh dari dulu Selalu bikin thumbnail sendiri guys Nah kalau misalnya editor Mungkin ada beberapa Yang aku minta bantuan Bahkan mungkin sekarang tuh Udah di-editin semua Sama Faisal ya Temen aku tadi Yang sempet ngambil file tadi Itu dia tuh udah di aku Udah sekitar 3 tahunan juga Dan Kalau untuk thumbnail Dari dulu pun Aku gak pernah ngasih ke siapa-siapa Karena kerjaan aku setiap malem Itu adalah ngedit thumbnail Satu-satunya untuk hari ini gitu guys Yang biasanya aku tuh ngedit thumbnail Amin satu bisa nih Besoknya video tayang yang A Misalnya Nah aku tuh kemarinnya Malem atau mas sore Biasanya ngedit thumbnailnya Kayak gitu guys Dan kebetulan tadi Footage-footagenya aku udah ngambil Biasanya aku foto thumbnailnya Kayak di hape Kayak gitu Dan nanti akan kita masukin Ke laptop kayak gitu guys Ini proses Ngedit thumbnailnya Bisa masih oke sih Ini sebenernya kendalanya tuh Dia suka mundur sendiri aja dit Kalau misalnya sih aman sih Kayak gini guys Nah Oke Guys aku menantang Adit Untuk menemani aku ya guys Satu game aja kita main FIFA guys ya Supaya Aku tidak merasa sendiri Karena Ntar mana aku kesendirian disini ya Allah Ya udah lah Udah apa-apa ini aku udah nyiapin juga guys Kita akan main FIFA Nah harus update dulu lagi dit Harus update dulu lagi FIFA nya Lama gak nge-update nya Oh sebentar guys 11 MB doang 4 GB guys Eh bentar Ternyata ada update-an ya Kita nge-update dulu ya guys Oh my God Nge-update nya lama pula 13 menit Ntar guys Nge-update aja ya Aku sekarang lanjutin Bikin thumbnail dulu aja guys Ini update dulu soalnya FIFA nya Aku udah lama gak main FIFA soalnya guys Oke guys Akhirnya aku sudah menyelesaikan thumbnail aku ya Dan sekarang udah sekitar jam Ya sekitar jam 10 Aku masih belum ngantuk Karena tadi aku siang-siang tidurnya bener-bener banyak banget guys Jadi seperti yang tadi aku udah bilang ya guys ya Kalau kita tuh mau main FIFA guys Aku akan ngajak Adit satu game aja main FIFA Ko ini udah kita masukin lagi ke kandang sana Sekarang kita mau ngambil destiny guys ya Aku minta tolong Adit buat ngambil destiny Sekarang nanti coba ke bawah sini Kita lihat Kira-kira kalau misalnya Adit ke bawah sini Kuat apa ya? Kasturnya kuat gak ya Adit? Kira-kira Adit? Kuat sih Bahasa sangat tingg lah boy Gak-gak-gak Aduh Gak-gak Dit ini tuh baru 12 jam nih Besok menurut Tapi besok kayaknya aku gak bisa 12 jam banget guys Karena kebetulan besok pagi tuh aku ada agenda Jadi ya seakan-akan 24 jam Sepertinya aku cuma bisa sekitar 22 jam Karena jam 8an tuh aku harus udah pergi Kayak gitu gak apa-apa lah ya Jadi kita konsisten dengan apa yang kita lakukan guys Dit turun coba nih Destiny dit Turunin dit Tapi kayaknya kalau Destiny langsung lompat Udah Udah sih Kuat sih sebenernya Coba mana turun bareng Destiny bisa gak? Kita coba lihat guys Adit guys ya Ini Destiny guys Destiny ditaruh di atas Kurang-kurangnya di Oh 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 Ulu 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 Guys Destiny malah kesitu guys Destiny ada di atas sana guys ya Ntar kita turunin ke bawah Ntar kita taruh di bagian situ Destiny nya Ini aku minta Adit buat settingin kamera juga Supaya kita juga lebih seru lagi Jadi beberapa angle guys Adit lagi aku minta setting kamera disana Ntar Adit disuruh turun sama kita guys Tapi kayaknya kalau misalnya malam Malam aku gak akan nyalain lampu guys Aku soalnya agak gelap kalo tidur Jadi mungkin nanti lampunya akan kita matiin Aku kesini dulu sedikit deh Si Adit suruh naik Eh apa Destiny kesiniin dulu ya? Apa Destiny gak apa-apa lah disana aja kali ya? Guys ya biarin lah si Destiny disana ya Yang penting aku ada keberadaan hewan lah Setegak sepi-sepi aman Ini guys, kayak sini stick face nya Kita amankan dulu ya Oke guys kita coba ya Coba Adit disini Eh 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 Kayaknya saya dalam sih Enggak Adit, coba tapi mana yang sempet Spread, spread, spread Ah enggak, enggak Coba, kalo misalnya mana Ini kalo orang duduk di tengah Enggak duduk Kalo di tengah malah gak kenapa-napa Asli Destiny udah kesini dia Udah kan? Bisa kan? Udah kan? Kan mana ngerasain deh Kayak gini aja dari tadi orang lewat Sangat terombang ambing Eh Destiny mau naik ke sana Destiny mau kemana? Pagi-pagi kemana ke luah Ya kok udah liat keluar ya? Kok udah liat? Tapi gak mungkin sih Gak mungkin dia kabur Udah biarin aja deh guys Biarkan Destiny disana ya guys Menemannya ya Kita mau coba buat main Viva nih Mana bisa menjangkau nya gak? Bisa sih Guys aku harus jadi Ini gamenya Mau kita nyalain ayo Eh kabur deh Yaudah lah mending lah Yaudah biarin deh Lebih baik dia disana deh guys Kalo Destiny mau udah tau tempat ya Dia juga udah pernah nyemburu berapa kali sih Oke guys gamenya sudah dimulai Ayo kita bermain guys ya Kita akan coba buat main Viva Satu game aja guys Abis ini aku akan tidur lah Oke Kita main steam aja dir Karena kalo misalnya yang gak Kalo misalnya yang gak steam Kayaknya mana? Kita main steam aja lah Lawan musuh yang susah Eh kalo timnya Satu tim Satu tim Satu tim aja Tapi lawan musuh yang susah Soalnya kalo misalnya yang gak satu tim Kalo lah siapa yang bakal menang lah ya Masih kurang Masih kurang Udah nyaman kasurnya Tidur di kolam Soalnya Soalnya Gak sebenernya jujur guys Disini tuh gak enaknya Nyamuk sih bro Banyak banget Banyak banget anda Iya tapi udah kena nyamuk berapa kali Ini kayaknya kita harus pake Kayak abad anti nyamuk itu sih Yang diulas aja kali ya Iya Lautan Lautan kayak gitu Sofail kayak gitu ya Kalo gak salah ada sih dibawah Ntar kita ambil ya guys Ini aku main ya Se-game nya sesamet ya Apa kita persia sendiri gak? Sama? Sama 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 Yeah Tanya-tanya lain Guys Menangnya jelek sekali Aduh Kita Konsentrasinya terpecah ya Canggalnya Gampang sih Banyak banget sih Oh bernyata Ih Itu Suntik itu Tidak bagus untuk menjelaskan itu. Tidak bagian dari skript itu. Tidak bagian dari skript itu. Tidak harus menjelaskan. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Kayaknya difficulty-nya sukaran juga sih dia. Maksudnya ini mah yang standar. Soalnya kita gak bisa setting, guys. Ternyata tadi. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Hah. Gila. Qadra warna pang ya? Warna Piru. Loh warna Piru ya? Masuk. 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 Kedeklah 2. Tapi di taser dari itu. Apa? Kalo duduk lama-lama nih Iya, bener-bener Karena kita kayak nggak ada sama Iya, terus kita kan kayak pantasnya Simpung ke bawah tuh Jadi kita makin, makin nekuk Anda di tayo, walaupun kita duduk tidur Ketanak nih, kotak nih Ketanak, kotak, kotak Anis! Stixnya emang kotak Ketanak, kotak gimana sih? Ini kotak tuh ini Iya, iya Iya, kalo di Xbox mah X Ayo siang-siang pincet, boleh ditit Ya udah Oke guys Udah 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 Oke guys, sekarang waktunya kita mau istirahat Ini pengambilnya sovel lah Tidak lah Di kantor si bapak Aku mau tidur aja deh Iya guys Kita udah diistirahatkan semuanya Laptopnya udah nggak apa-apa lah Karus ini juga aman, karena aku paling kepinggirin disana Oke Oke guys, sekarang udah sekitar jam 11an guys ya Jadi waktunya aku mau tidur aja Aduh, ini aku sebenernya agak iseng juga sih guys Cuman yaudahlah ya Mbak Tidur disini ya Ini Destiny ada di atas sana tuh Dia tadi dilepas ya guys Dia malah kayak kabur disana tuh dia guys Kita akan Iniin lagi ya Ambil lagi Ini Adit sebenernya lagi ngambil selimut sama sovel guys ya Karena Kaki aku ada bentol-bentol guys Digigit nyamuk ya Mana? Oh ini Edith 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 Oke guys Sekarang kita coba buat tidur ya guys Aduh ini pasti akan dingin sekali Karena memang di rumah aku tuh agak dingin kalo misalnya malem Sekarang akan tidur guys Oke guys Ini udah sekitar jam 7an guys Ini sama aku udah di clear area juga ya guys Tadi sempet aku subuh dulu Jadi kita udah sempet ngerapih-rapihin Soalnya selimut aku kebasahan gitu guys ya Belum lagi tadi disini tuh aku kasihan sama si kura-kura Ambon tuh Jadi dari kemarin itu tuh aku ngeliat dia tuh di bawah aja sini gitu guys Ternyata dia tuh pake ke daratan Jadi sama kita udah dipasang lagi nih Makannya sih laptop dan lain-lainnya sama kita udah dikeluarin gitu guys Aduh dingin bro disini Edith Parah sih Nggak hujan sih Ih kemarin nggak hujan ya? Nggak hujan sama sekali ya kemarin ya? Selalu hujan sih Wah selalu hujan sih berisik Kayaknya udah berisik Terusnya juga dingin gitu loh Terus juga kalo misalnya aku rasain sih Nyamuknya tetep sih Nyamuknya tetep walaupun aku udah pake sovel juga kan Nggak semua kita pakein ya Tadi bagian kayak gini-gini kan nggak Nyamuknya tetep kayak menghinggapi kita gitu guys Nah kalo misalnya temen-temen perhatiin lagi juga Ini sih hewan-hewannya tuh udah sangat beradaptasi Jadi kayaknya dia udah ngerasa kalo kasur ada disini tuh udah nggak masalah gitu guys buat mereka ya Aku tuh agak menyadari ikan guramnya disitu tuh udah agak gede gitu guys Jadi sebelum kita tutup videonya Ini sekitar jam tujuan Jadi aku juga ada acara ya Jadi ketaku juga seperti yang kemarin aku bilang Aku udah nggak bisa Sampai 24 jam banget Mak Jadi sebelum kita naik guys ya Sebelum kita tutup guys Kita akan coba buat ngevideoin hewan-hewan kita yang ada di air dulu guys Kita lihat kondisinya secara langsung sekarang ya guys ya Yaudah ini aku bakal videoin pake hape Supaya kita bisa lihat di dalam air ada apa aja Nah jadi ini dia guys kondisi di dalam air Ini dia di kondisi di kolong kasurnya guys Jadi aku masukin tangan dia langsung udah keluar Tadi ada beberapa ikan yang ada di kolong kasur Terus sekarang udah nggak ada Dan ini kalo kita lihat di dalam tuh ada kurang-kurang di kolong kasur ya Jadi kadang-kadang juga hewan-hewan kita ada yang ke kolong kasur kayak gini nih Sekarang sekarang dia udah pilih masuk ke kolong kasur lagi guys Masukkan aja air Ada ikan patin juga disana Aku juga sekarang udah mulai agak biasa sama mereka sih Jadi nggak begitu takut Gimana-gimana guys Nah ini nih ada yang kolong kasur guys Pisan gabus udah mulai di kolong kasur Hal ini aku ngerasa dari kemarin yang di kolong kasur tuh banyak juga nih Analigatornya guys Di kolong kasur Jadi kolong kasur juga jadi safe place kedua gitu loh buat mereka Sebenernya buat mereka sendiri mah sepertinya Kalo misalnya ada kolong-kolong kayak gini ya Buat hewan-hewan yang ada di kolam Dia malah lebih nyaman gitu deh Karena bisa bersembunyi juga Ini di kolong-kolong sini Banyak banget hewan-hewannya juga Sapu-sapu Juga ada ikan Udah kura-kura juga disini nih Dia deket karena buat ngambil nafas Dan di kolong sini udah nggak sih Kalo ada yang masuk-masuk sih nih Kalo dulu mah ada dada merah Itu dada merah kuda Pinalilahi guys ya Jadi udah nggak ada bener Kalo dulu suka masuk-masuk ke dalam-dalam sini Kita lihat lagi ke daerah dalam guys Yang jarang banget keluar tuh gurame Sebenernya gurame yang gede sih Ya dia badannya gede Tapi dia bener-bener paling jarang keluar Lebih suka kegelapan gitu guys Karena kita jarang lihat kondisi dia Kayak gitu lah kurang lebih ya guys ya Untuk di kolong ya guys Oke jadi mungkin kayak gitu aja guys Untuk video kita kali ini Semoga temen-temen suka Ini aku mau mandi dulu guys Karena mau ada acara Jadi kita tutup saja videonya Buat temen-temen yang misalnya ada challenge nih Mau ngapain lagi Bisa aja tulis di kolong bawah ntar guys Dari caranya malam ini Adit yang mau tiru dulu sini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you guys